Dan saya mohon maaf sekali supaya ini tidak dibesar-besarkan baik di Twitter maupun apapun. Setelah beribdaran di Bagus, Harissa Songko ditetapkan sebagai tersangka kasus pengguguran. Fawzul Safaroh ibunda dari Novia Widyasari Rahayu, mahasiswi Universitas Brawijaya yang mengakhiri hidupnya di samping pusara ayahnya buka suara. Kepada publik, Fawzul meminta agar apa yang dialami oleh anaknya tidak dibesar-besarkan. Ya, seperti diketahui, Novia bunuh diri akibat depresi akut. Awalnya sang ibu menyebut bahwa Novia depresi karena ayahnya meninggal dunia sekitar 3 bulan yang lalu. Namun belakangan ini terungkap bahwa Novia depresi bukan karena ditinggal oleh ayahnya, melainkan karena perbuatan beribdaran di Bagus yang diduga telah menghamilinya dan memaksanya menggugurkan kandungan hingga 2 kali. Pengguguran pertama dilakukan saat kandungan Novia berusia hitungan minggu pada tahun 2020, sedangkan yang kedua dilakukan ketika usia kandungan Novia berusia 4 bulan pada 2021. Diduga ibu Novia di bawah tekanan. Apa yang dilakukan oleh ibu Novia, Fawzul Safarroh, yang meminta maaf dan minta agar kisah anaknya tidak dibesar-besarkan, menimbulkan kecurigaan publik. Publik menduga bahwa Fawzul berada di bawah tekanan atas kasus ini. Bukannya marah atas apa yang menimpa anaknya, ibu dari Novia tersebut justru menilai anaknya yang salah. Fawzul juga kembali mengungkit masalah depresi yang dialami anaknya, alih-alih membela anaknya. Dan saya mohon maaf sekali supaya ini tidak dibesar-besarkan baik di Twitter maupun apapun. Sebelum menyampaikan permintaan agar tidak dibesar-besarkan melalui video, Fawzul sudah lebih dulu menyurati Kapol Res Mojokerto pada Kamis 2 Desember 2021 di hari di mana anaknya ditemukan meninggal dunia di samping pusara ayahnya. Dalam surat yang diketahui oleh Kepala Desa Japan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto itu, Fawzul menyampaikan agar jasad anaknya tidak diotopsi. Dia menganggap Novia meninggal secara wajar. Bawa anaknya ke RSJ Dalam surat itu pula Fawzul menerangkan 5 poin terkait kondisi Novia sebelum meninggal dunia. Pertama, ia menyebut Novia mengalami depresi karena bapaknya meninggal dunia 3 bulan lalu. Kedua, dia menyebut Novia depresi karena kuliahnya tak kunjung selesai meski sudah semester 10. Ketiga, dia menyebut bahwa ia pernah memeriksakan Novia ke RSJ untuk mengurangi depresinya tersebut sehingga secara rutin minum obat. Dan saya mohon maaf sekali supaya ini tidak dibesar-besarkan baik di Twitter maupun apapun. Nah Sobat, bagaimana kalau menurut kalian mengenai hal tersebut? Berikan komentar kalian di bawah ini ya!